Kisah diawali di sebuah desa yang damai hiduplah seorang pria sederhana bernama Liu Jensi Dia hidup bersama istrinya bernama Ahyu di sebuah rumah kayu kecil Hidup mereka sangatlah tentera dan sejahtera Dimana disitu mereka juga telah dikarunia hidup orang putra bernama Liu Pangzeng dan juga Siotian Pagi itu setelah sarapan dengan keluarganya Liu kemudian berangkat ke tempat kerjanya Dimana dia berjalan kaki menyusuri desanya yang begitu indah dan tenang Dengan pandang rumput terhampar sejauh mata memandang Disana juga dikelilingi oleh sumber mata air pegunungan yang begitu jernih Dan kemudian terlihat juga para penduduk desa yang tampak sibuk bekerja Sementara itu anak-anak kecil berlarian dan bermain riang dengan gembira Liu sangat menikmati keindahan desa dan keramahan orang-orangnya Hingga pada suatu hari tiba-tiba saja dua orang bandit berjalan masuk dalam pabrik kertas tempat Liu bekerja Dimana kedua bandit itu berusaha untuk meminta uang pada majikan Liu Awalnya juragan pabrik berusaha untuk menolak permintaan mereka secara halus Namun kedua bandit itu bertindak kasar Sehingga membuat sang juragan memberikan perlawanan Dimana kemudian ia mengayunkan sebatang kayu ke arah bandit tersebut Namun pada akhirnya ia dihajar sampai babak belur Dimana sang istri yang melihat suaminya dipukuli Segera ngagorowok seedan-edannya untuk meminta pertolongan Namun naasnya ia juga malah menjadi korban kebrutalan bandit-bandit tersebut Dimana Liu yang ketakutan kemudian bersembunyi untuk menghindari serangan para bandit Namun perasaannya berkobar ketika ia melihat para bandit itu menganiaya istri sang juragan Yang akhirnya dia berani mendorong salah satu bandit dan menghadapi para bandit itu Tanpa menunjukkan perlawanan yang berarti Dan terus menghindar Namun meskipun begitu para bandit tersebut seolah-olah diserang hingga tewas Ya kejadian tersebut pun langsung membuat heboh warga desa Karena tidak menyangka Liu bisa mengalahkan para bandit itu sendirian Dimana semua orang kemudian berpikir dia hanya beruntung Namun tidak demikian halnya dengan detektif Su Baiju yang menyelidiki kasus tersebut Selama otopsi Baiju kemudian menemukan bahwa salah satu bandit yang meninggal adalah Yang Dongseng Yaitu seorang penjahat yang masuk dalam daftar 10 orang paling dicari oleh pemerintah Terlebih lagi setelah dilakukan pemeriksaan dokter kemudian menyatakan bahwa tidak dapat menemukan luka patal Yang menjadi penyebab kematian dari mereka semua Hakim setempat tampak senang mendengarnya Sementara penuh desa menganggap Liu sebagai seorang pahlawan Tapi Baiju tetap curiga karena tidak percaya kalau Liu bisa secara-cara sengaja mengalahkan para bandit tanggung seperti itu Dimana Baiju telah mencatat tanda-tanda pendaraan otak akibat cerdasara pada mayat Yang Dongseng Dimana dia menyimpulkan bahwa sebenarnya Liu adalah seorang ahli kumpu paling mematikan Yang sangat terampil dan dia sengaja menyembunyikan bakatnya Karena semakin penasaran terhadap Sok Liu Baiju pun kemudian mulai melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan informasi tentang Liu Dari penduduk desa dimana dia juga kemudian meminta izin pada Liu Untuk mengikuti aktivitas sehari-harinya Dimana singkatnya Baiju kemudian menemukan bukti Bahwa Liu bukanlah orang biasa Dimana saat Liu disolenat dan hampir terjatuh ke sungai Dia bisa saja mengontrol napasnya lebih efesien Dengan teknik meringankan tubuhnya agar tidak jatuh ke sungai Namun saat menyadari kalau Baiju sudah mengawasinya Liu pun pura-pura jatuh ke sungai dan langsung ditolong oleh para warga desa Dimana Liu kemudian mengungkapkan bahwa dia telah membunuh seseorang 10 tahun yang lalu Di rumah potong hewan milik ayahnya Yang hal itu terpaksa dia lakukan alas perintah sang ayah Dan akibat pembunuhan yang dilakukannya Ia menekam di penjara selama bertahun-tahun Dan setelah dibebaskan dari penjara itu Kemudian ia bertekad untuk berubah untuk kehidupan yang lebih baik Namun Baiju masih berpikir bahwa seorang tidak bisa berubah drastis seperti Liu Selain itu dia dapat mengetahui bahwa Liu memiliki energi kekuatan spiritual yang cukup besar Yang hanya dimiliki oleh praktisi seni bela diri tingkat tinggi Dimana Baiju kemudian meminta bantuan salah satu temannya yaitu seorang perwira polisi Untuk menyelidiki kasus pembunuhan di rumah jagal 10 tahun yang lalu Temannya pun kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia harus mengingat kasus itu Karena mereka telah menyelidikinya bersama Dimana seluruh keluarga pemilik rumah potong hewan telah dibantai oleh sekolah pembunuh yang sangat kejam Dan setelah penyelidikan lebih lanjut Baiju kemudian menemukan identitas asli Liu yang nama aslinya sebenarnya adalah Tang Long Tang Long sendiri yaitu komandan kedua dari 72 iblis Yang merupakan pembunuh paling brutal dan haus darah Dimana dikisahkan Tang Long telah membunuh ratusan targetnya Tanpa kendala berarti dan setelah mengetahui bahwa Liu adalah Tang Long Yang merupakan buruan polisi Baiju pun kemudian segera kembali ke kantor polisi Dan menemui hakim untuk mendapatkan surat perintah penangkapan Namun disini hampir semua hakim menunda mengeluarkan surat perintah penangkapan Dengan alasan kurangnya bukti Dan seorang hakim secara terbuka meminta suap dari Baiju untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan Sambil menunggu surat perintah penangkapan itu Baiju pun kemudian memutuskan untuk terus memantau Liu di desanya Seorang hakim yang telah meminta suap kepada Baiju sebelumnya Kemudian memberitahu Master 72 Iblis tentang keberadaan Tang Long Dan berharap untuk menerima hadiah Tersinggung oleh hakim yang menghina Tang Long Sang Guru pun kemudian mengungkapkan bahwa Tang Long adalah putranya Dan hakim itu pun akhirnya dibunuh Sang Master yang merupakan pimpinan 70 Iblis pun kemudian mengirimkan kaki tangannya ke desa Yunan Untuk menangkap Tang Long dan menghancurkan desa tersebut Sementara itu saat Baiju sedang dalam perjalanan ke desa Yunan Dua kaki tangan Master berhasil mencapai desa Dan meminta Liu untuk mengungkapkan identitas aslinya Namun karena Liu tidak mengungkapkan identitas aslinya Salah satu kaki tangan Master yang bernama Nyonya pun kemudian membunuh seorang penuh desa Untuk memaksanya mengungkapkan siapa Liu sebenarnya Ketika Nyonya hendak membunuh warga desa kedua Liu pun kemudian menghentikannya dan akhirnya mengungkapkan identitas aslinya Yaitu sebagai seorang pejuang yang tangguh dan melawan dua antek-antek ayahnya tersebut Seluruh desa pun sangat terkejut melihat Liu yang selama ini kenal polos Berubah menjadi pendekar hebat yang bisa membunuh salah satu petarung handal dari 72 iblis Setelah membunuh salah satu dari mereka Liu pun kemudian memimpin Nyonya untuk bertarung di tempat lain Disini mereka terlibat duel yang sangat sengit Yang pada akhirnya Liu pun mampu menjatuhkan Nyonya Hingga wanita itu terinjak-injak dan hampir jatuh ke sungai Setelah itu Liu pun kemudian kembali ke rumahnya dengan perasaan bersalah Karena selama ini telah menyemunyikan identitasnya dari keluarga dan juga penuh desa Liu pun kemudian mengungkapkan sebuah kejadian yang menjadi titik balik dalam hidupnya Dimana ketika dia sedang membantai sebuah keluarga dan potong hewan Dia melihat seorang anak yang terluka parah menatapnya dengan berlindang air mata Hati nuraninya pun tergerak dan sejak saat itu Dia kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidupnya Sebagai seorang pembunuh yang kejam dan memulai hidup baru sebagai seorang yang baik hati Tidak lama kemudian Bayi Ju datang dengan seorang polisi dan beritahu Liu Tentang lampiran ketujuh dua iblis Yang bermaksud menghancurkan desa Yunan dan menangkap Liu Pada akhirnya semua pembunuh desa termasuk istri dan anak-anak Liu Harus dievakuasi ke suatu tempat demi keselamatan mereka Sementara itu Bayi Ju yang sekarang mulai bersimpati dengan Liu Dan berpikir dia benar-benar telah berubah Memutuskan untuk tinggal di desa Menggunakan pengetahuan yang tentang psikologi Aku puntur Bayi Ju kemudian menyusun rencana untuk memasukkan kematian Liu Gagal memprediksi waktu kedatangan antek-antek master Bayi Ju terpaksa menghidupkan kembali Liu Di depan anggota ketujuh dua iblis yang berkumpul Namun tanpa diduga Liu tiba-tiba memotong langan kirinya Dan mengumumkan bahwa dia telah memutuskan semua hubungannya dengan mereka Tujuh puluh iblis pun kemudian menerima pernyataan Liu dan mengirep pria itu sudah mati Dan tidak lagi menjadi bagian dari mereka Tapi masalahnya tidak berakhir disitu Salah satu dari tujuh puluh dua anggota iblis memberitahu Liu Bahwa dia harus bertemu langsung dengan master Yang sudah menunggunya di rumahnya Ketika mereka sampai di rumahnya Ternyata master telah menyandrak keluarga Liu Sang guru kemudian memberitahu Liu Bahwa dia akan mengizinkannya meninggalkan tujuh dua iblis Setelah membunuh si Yautian yaitu putranya Mendengar hal itu Liu pun kemudian menjadi marah Dan kemudian menyerang sang guru Meski hanya dengan satu tangan Keduanya terlibat dalam pertarungan yang sangat sengit Dimana Liu menyerang master dengan pedang Tetapi tidak satu pun serangannya mengenai sang master Sang guru yang memiliki energi kekuatan spiritual yang sangat besar Menggunakan qigong untuk melindungi dirinya Dari senjata tajam Dimana di sisi lain Bayju yang menyaksikan pertarungan mereka Kemudian menyusup ke rumah Liu Melalui lubang untuk membantunya Bayju pun kemudian menusukan jarum akupuntur Ketumit master dari bawah lantai Untuk memutuskan beberapa sarap Yang akan melemahkan pertahanannya Bayju pun kemudian menusukan jarum akupuntur Ketumit master dari bawah lantai Untuk memutuskan beberapa sarap Yang akan melemahkan pertahanannya Tapi sang guru menyadari hal ini Dan segera menyerang Bayju Meski mendapatkan pukulan patah lidada Bayju masih berhasil menancapkan jarum akupuntur Ke leher sang master Yang memutuskan beberapa sarap lainnya Oleh karena itu Pertahanannya pun terus melemah Duel sengit Antara Liu dan sang master pun berlanjut di luar rumah Dimana hujan turun dengan lebat Dan petir sangat menggelegar Saat itu Liu jatuh tak berdaya Dimana sang master hendak memberikan pukulan mematikan Tetapi Bayju kemudian menusukan jarum terakhir Ke leher sang master Dimana ia bertindak sebagai penangkap petir Dan master pun terbunuh oleh samaran petir Yang menghanguskan tubuhnya Bayju pun kemudian mengumumkan Bahwa kasus itu ditutup pada malam kematiannya Dan pria itu pun akhirnya menghanguskan napas terakhir Setelah semua kejadian itu Keluarga Liu kemudian kembali ke rumah Dan Liu kembali menjalin kehidupan normal Bersama sang istri dan anak-anaknya Dan akhirnya Alur cerita film action ini pun Usai Terima kasih telah menonton